Bismillahirrahmanirrahim Berhubungan dengan seni interaksi Rasulullah SAW Dari kitab aslinya Kaifah Bagaimana Amalahu SAW Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan mereka Bahasan yang lalu sudah selesai kita tuntaskan Ta'amulun Nabi, interaksi Nabi SAW dengan Mu'allaf Orang-orang yang baru masuk Islam Sekarang kita masuk ke bahasan Ta'amulun Nabi SAW al-Mustafid Interaksi Nabi SAW Ada orang-orang yang minta fatwa Atau Mustafidin itu artinya orang yang bertanya Istifta itu artinya minta fatwa atau bertanya Jadi mulai malam ini kita akan masuk ke bahasan baru Langsung kita lihat disini Beliau mengawali pembahasan dengan Tidak diragukan bahwa fatwa ini adalah sesuatu yang sangat apung Sesuatu yang sangat mulih Kan dengan fatwa itu urusan agama terjaga Dan dengan fatwa itu juga agama ini dijaga Dikawal Agama ini dikawal Dan aturan-aturan rambu-rambu Allah juga dijaga Artinya dengan fatwa Terdapat ini boleh, ini tidak boleh Itu bentuk penjagaan Jika jabatan memberikan tanda tangan Atau memberikan pernyataan Melegalkan sesuatu Dari penguasa di dunia Berada pada kedudukan yang tidak diragukan lagi Betapa pentingnya Dan tidak lagi asing Semua orang tahu kedudukannya Jadi ini termasuk Kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat ini Bagaimana kedudukan orang yang Seakan-akan dia menjadi perwakilan Untuk menyatakan Bahwa ini adalah Yang dikehendaki oleh Allah Penguasa langit dan dunia Maksudnya begini Kalau sekarang misalnya ada orang datang Mewakili presiden Kemudian menjelaskan Bahwa ini begini dan begitu Maka Kita akan melihat Ini Kedudukannya luar biasa Levelnya Mewakili presiden Untuk menjelaskan sesuatu Untuk memaparkan Nah itu Kedudukannya luar biasa Maka Misalnya Jurubicara kepresidenan Itu kedudukannya Bukan sembarangan Tidak sama dengan jurubicara Kalau itu tingkatnya Tingkat RT RW Kelurahan Kecamatan Atau wali kota Bupati Itu tidak seberapa Dibanding kalau levelnya Tingkat presiden Itu untuk menunjukkan Betapa strategisnya Betapa penting Nah apalagi Kalau Itu Menjadi Wakil Untuk Menjelaskan Hukum-hukum Allah SWT Maka itu menjadi Dudukannya Sangat pentingnya Luar biasa Nah ini Pengantarnya Nah maka kemudian Ini Maaf Saya berikutnya Saya singkat Tidak saya bacakan Tekstinya Tapi saya Langsung Sampaikan Isinya Maka dengan demikian Semua orang Dengan baik Memahami Persoalan Untuk orang Yang berada Pada Kedudukan Kedudukan yang Sangat Yang sangat Penting Sangat strategis Itu kalau Posisinya Posisinya Berada pada Posisi Posisi Hanya Mewakili Manusia Apalagi Kalau Mewakili Allah SWT Langsungnya Menjelaskan Menjelaskan Apa yang jadi Perintah Apa yang jadi Larangan Ini berarti Kedudukannya Sangat luar biasa Penting Dan orang Yang pertama Kali Berada pada Posisi Seperti ini Adalah Manusia Yang Sangat Kita cintai Dan beliau Sangat mencintai Kita Yaitu Sayyidul Mursalin Imamul Mutaqin Imamnya Orang-orang Bertakwa Khotamul Nabiyin Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Hamba dan Rasulnya Orang kepercayaan Yang diberi Wahid Yang menjadi Ketusan Antara Dan menjadi Perantara Antara Allah Dengan Hambanya Yang Berfatwa Dengan Mengatas Namakan Allah Kan ketika Nabi Muhammad Menjelaskan Atau ditanya Lalu beliau Berfatwa Menjelaskan Ini boleh Tidak boleh Posisinya Berada pada Posisi Yang sangat Strategis Oleh karena itu Di antara Atau Di antara Yang Membantu Seseorang Memahami agama Dan memberikan Nuasan Bagi Seorang Penuntut Ilmu Tentang Bagaimana Fatwa Hukum-hukumnya Yang bisa Membantu Itu semua Adalah Mengetahui Tuntunan Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Berinteraksi Dengan Penanya Atau Mustafti Orang yang Minta Fatwa Jadi Kalau kita Kalau kita Yang belajar Fatwa Salah Satu yang kita Lakukan Belajar Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Menyampaikan Menjelaskan Atau Menjawab Ada yang Tanya Bagaimana Isinya Bagaimana Caranya Itulah Bagian-bagian Dari Yang berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Fatwa Maka Kita Dapati Banyak Peristiwa Yang Nabi Sallallahu Diminta Fatwa Ditanya Apa Hukumnya Begini Hukumnya Begitu Beliau Menjadi Rujukan Bagi Umat Ketika Menghadapi Persoalan Termasuk Ketika Berhadapan Kesulitan Mereka Merujuknya Pada siapa Nabi Muhammad Oleh karena Itu Kita Dapati Dalam Al-Quran Banyak Sekali Tunjuk Berisi Pertanyaan Para Sahabat Atau Istifta Mereka Minta Fatwanya Mereka Kepada Nabi Contohnya Mereka Bertanya Kepadamu Apa Yang Mereka Nafkah Surat Al-Baqarah 215 Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Bulan Haram Nah Kebetulan Kita ini Sekarang Sudah Berada di Salah Satu Bulan Haram Itu Bulan Apa Projab Ini Sebagai Pengingat Untuk Semua Bahwa Kita Sekarang Berada Di Bulan Haram Salah Bulan Bulan Disebutkan Empat Bulan Haram Tersebut Bulan Bulan Tiga bulan Berturut Dan Ada Satu Yang Terpisah Bulan Rojab Bulan Dimana Sekarang Ini Kita Baru Berada Di Awal Jadi Masih Di Awal Bulan Rojab Nah Ini Sekarang Pengingat Untuk Kita Semua Kebetulan Momentumnya Pas Kita Masih Di Awal Bulan Rojab Nah Kemudian Berikutnya Ini Surat Al-Baqarah 217 Tadi 215 Kemudian Kita Lihat Berikutnya Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Khamrat Yang Memabukkan Bukan Cuma Minuman Keras Tapi Juga Termasuk Lihat Narkoba Wal Maisir Dan Judit Surat Al-Baqarah 210 Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Al-Yatam Tentang Anak-anak Yatim Surat Al-Baqarah 220 Kemudian Lagi Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Hayd Hayd Yang Dialami Oleh Aum Wanita Ini Juga Perlu Jawaban Bagaimana Kemudian Mereka Minta Fatwa Kepadamu Tentang An-Nisa Tentang Wanita Surat An-Nisa S-127 Kemudian Mereka Mereka Minta Fatwa Tentang Al-Kalalah Bagaimana Menyikapi Al-Kalalah Di pembahasannya Ada di Bahasan Tentang Waris Kemudian Surat Al-Anfal Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Harta Rampas Kemudian Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Salat Al-Kahfit 83 Kemudian Surat Al-A'raf 187 Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Harta Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Ditujukan Kepada Siapa Kepada Nabi Muhammad S.A. Poinnya Adalah Bagaimana Nabi Berinteraksi Dengan Bagaimana Beliau Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Bagaimana Interaksinya Ketika Ditanya Seperti itu Bagaimana Respon Sikap Sikap Kemudian Bagaimana Cara Beliau Bagaimana Manhaj Beliau Bagaimana Prinsip Beliau Berinteraksi Dengan Mustaf Dengan Dengan Mustaf Dengan Orang-orang Yang Minta Fatwa Dan Orang-orang Yang Bertanya Dengan Keragaman Awal Keadaan Mereka Dan Keadaan Dimana Mereka Berada Situasinya Seperti Apa Nah Ini Mekod Ini penting Untuk Kita Pahami Bahwa Ini Masuk Dalam Bahasan Yang Sudah Pernah Kita Sampaikan Temanya Adalah Tentang Interaksi Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Kepada Segmen Da'wah Khusus Segmen Da'wah Khusus Itu Bermacam-macam Yang Pertama Pada Mu'allah Atau Muslimin Al-Judud Orang Yang Baru Masuk Islam Yang Kedua Kepada Mustafdin Pada Orang-orang Yang Minta Fatwa Orang-orang Yang Bertanya Konsultasi Bagaimana Interaksinya Nanti Kita Lihat Persoalan Bukan Cuma Sekedar Menjawab Pertanyaan Bukan Sesederhana Itu Pertanyaan Pun Tidak Sederhana Tapi Juga Ada Hal-hal Yang Baik Tentu Banyak Nanti Al-Ketir Kanan Nabi Yus Yus Yuro'i Halal Mustafdi Nabi Muhammad S.A. Ketika Menjawab Mempertimbangkan Kondisi Mustafdi Maka Beliau Berfatwa Menyesuaikan Dengan Kondisi Orang Yang Bertanya Kita Dapati Banyak Contohnya Salah Satunya Ketika Ditanya Tentang Amal Apa Yang Paling Utama Rasul Ayyul Amali Afdal Lalu Ditanya Dalam Hadis Ibn Abbas Ibn Mas'ud Radiyallahu'an Seperti Nabi S.A. Ditanya Sahabat Siapa Abdullah Ibn Mas'ud Saya Bertanya Kepada Rasul S.A. Ayyul Amali Afdal Dijawab Apa Sholat Pada Waktunya Kultu Saya Tanya Lagi S.A. Kemudian Apa S.A. Biar Walidain Berbakti Pada orang Tuhan Kultu Kemudian Tetapi Kita Lihat Lagi Pada Hadis Yang Lain Ketika Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu'an Menceritakan Nabi S.A. Pernah Ditanya Tentang Ayyul Amali Afdal Jawabannya Beda Iman Billahi Warasuli S.A. Kemudian Apa Al-Jihad Fisabilillah S.A. Lalu Dijawab Hajud Mabrur Kok Beda Kita Lihat Hadis Berikut Hadis Ketiga Hadis Abu Umamah Beliau Bertanya Kepada Rasulullah S.A. Ayul Amali Afdal Lihat Pertanyaannya Sama Jawabannya Alaik Kabis Saum Puasalah Kamu Tidak Ada Yang Setara Dengan Puasa Puasa Itu Besarnya Luar Biasa Pahal Nah Kok Beda Beliau Ditanya Ayul Amali Habu Ilallah Amal Apa Yang Lebih Dicintai Oleh Allah Yang rutin Dikerjakan Meskipun Ketika Ditanya Lagi Ayul Islam Afdal Jawaban Salimal Muslim Orang Muslim Yang Paling Baik Islam Yang Paling Baik Adalah Orang Muslim Yang Selamat Dari Lisan Dan Tangan Tanya Tanya Lagi Islam Yang Paling Baik Itu Apa Jawab Memberi Makan Memberi Salam Alaman Arofta Kepada Yang Anda Kenal Yang Tidak Anda Kenal Ini Menunjukkan Bagaimana Yang Namanya Amal Yang Paling Utama Jawabannya Beda-beda Tergantung Dari Penanyaan Dan Ini Jawaban Yang Paling Pas Kondisi Nah Ini Poin Pertama Yang Bisa Kita Sampaikan Sudah Masuk Waktu Isya Kita Cukupkan Dulu Untuk Pembahasannya Kemudian Pada Kesempatan Yang Lain Kita Bisa Sempurnakan Ke Ulasan Kita Demikian Wallahualam Assalamualaikum Bin Muhammad Waala Alihi Was Sampai Sampai Tima Sampai